Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dong huwa Pick of True Material Arts part ke-65-nya di season 4 kali ini. Kata Nefeng, ia tidak punya banyak kelebihan. Ia hanya cukup berani. Selain itu, ia telah mengalahkan lawan Rana Kaisar. Mengapa ia harus takut pada Rana Sains? Mendengar hal itu, orang-orang mengatakan Nefeng sungguh arogan menghadapi dua terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Nefeng menjadi bodoh? Hal itu mendapat bujian dari Jianwei bahwa kepercayaan dari Nefeng ia sangat kagum. Ia pun mengajak setelah kompetisi selesai mereka akan mengobrol. Namun, kata Nefeng tidak perlu. Salah satu tetua pun berkata bahwa Nefeng itu sombong. Tapi kekuatan Nefeng tidak mumpuni. Dengan begini, maka Nefeng akan mempermalukan dirinya sendiri. Jian Xin juga berkomentar. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik Nefeng mengaku kalah saja. Meski begitu, non-nabbing yakin bahwa suaminya tidak akan kalah. Senior Liu juga mengatakan, semoga kekuatan Nefeng sebesar kepercayaan diri Nefeng. Ia pun langsung mengeluarkan pukulan pengejut. Yang dapat mengalahkan lawan tingkat tujuh, Nefeng mengetahui bahwa orang ini lebih kuat dari Linbei. Ia pun akan mengamati terlebih dahulu. Terlihat, Senior Liu ingin bertarung dengan Nefeng. Ia pun menyuruh Jianwei untuk berdiam diri saja. Terlihat, Nefeng hanya menghindari serangan dari Senior Liu. Setelahnya, Nefeng mengatakan bahwa tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ia pun menyuruh mereka berdua maju bersama. Sembari, Nefeng meledakan kekuatannya di sana dan menyuruh mereka maju. Dikarenakan ini akan selesai dengan cepat. Mereka terkejut karena Nefeng adalah martial science tingkat 8. Penguasa kota juga mengakui bahwa Nefeng bisa menghabisi Hautian yang 4 tingkat di atas Nefeng. Ia pun menduga kekuatan Nefeng seharusnya tidak hanya segitu. Lalu, Nefeng melancarkan serangan 3 matahari pembunuh science. Serangan itu pun membuat mereka berdua terpental. Terlihat, Jianwei mulai serius. Ia pun melancarkan serangan pusaran pasir. Namun, dengan kekuatan naga, Nefeng berhasil mengatasinya. Lalu, kemudian, Senior Liu juga mengeluarkan tinju penghancur tulang. Nefeng merespon dengan kekuatan api esensi darah pionisnya. Serangan tersebut membuat tangan Senior Liu menjadi terbakar. Dikatakan oleh Jianwei, jika Nefeng tidak mengeluarkan serangan serius, maka tidak akan ada pemenangnya. Senior Liu juga memuji bahwa Nefeng memang punya kekuatan mengesankan, tapi bukan apa-apa baginya. Ia pun mengeluarkan teknik telapak pengendali kosmik bersamaan dengan Jianwei yang mengeluarkan serangan puncak ribuan gunung. Jianxin yang melihat hal tersebut, ia pun mengatakan, Nefeng pastinya tidak bisa menahan kekuatan penuh dari duangan serangan tingkat 9. Orang-orang juga mengetahui bahwa ini adalah gerakan khusus milik Liu Jiang. Terakhir kali digunakan, lawannya bisa langsung lumpuh. Mereka pun menduga, kota Shura akan kehilangan bakat berharga dan langkaian Nefeng. Di saat itu, muncul juga Nonayu Yan dan juga Xiao Chen yang baru saja tiba. Terlihat serangan mereka berdua berhasil mengenai Nefeng. Meski begitu, ternyata Nefeng menghancurkannya dengan kekuatan Guntur. Kemudian, dilanjut ia mengeluarkan teknik api Guntur penambah selangit, menyerang kepada mereka berdua. Salah satu pejabat terkejut, ternyata Nefeng sebenarnya tidak terluka sama sekali. Lalu dijelaskan oleh penguasa kota yang ia tahu bahwa Nefeng baru saja menguasai teknik Guntur, bahkan hanya dalam beberapa hari menghubungkannya dengan api ilahi. Tetua juga mengakui bahwa bakat Nefeng jauh melebihi Chang'an, jika Nefeng ikut serta dalam pelatihan istana bawah tanah, mungkin akan menjadi kuda hitam. Hal itu membuat Jian Xin semakin kesal, karena seharusnya posisi murid langsung adalah miliknya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Sementara ditanyakan oleh Nefeng kepada mereka berdua serangan apalagi yang mereka masih miliki, keluarkan semuanya. Senior Liu jelas menjadi marah, beraninya Nefeng hinanya. Jian Wei juga tidak suka karena Nefeng terlalu sombong. Lalu kemudian, Senior Liu menyerang dengan telapaknya, menyerang dengan banyak bayangan. Jian Wei juga menyerang dengan kekuatan pasirnya. Meski begitu, Nefeng berhasil mengatasi serangan mereka berdua dengan kekuatan mutiara api ilahi. Alhasil, mereka berdua pun terpental dan tidak berdaya terkapar di sana. Nefeng sendiri mengetahui bahwa kekuatan guntur dan api sangat kuat, tapi itu menghabiskan banyak energi, dan kelihatannya ia masih perlu banyak berlatih keras. Terlihat, salah satu pejabat pun marah karena perwakilannya kalah. Pejabat yang lainnya juga berkata bahwa bakat Nefeng disembunyikan dengan baik. Ia pun memberikan selamat kepada penguasa kota. Lalu, wasi tetua pun memberitahukan bahwa pertandingan putaran kedua kota Syura yang menang, orang-orang pun bersorak dengan menyebut nama martial sains Nefeng. Terlihat pejabat pun pergi, salah satunya juga menatap penguasa kota dengan tajam sebelum dirinya pergi. Salah satu penonton mengatakan bahwa Nefeng benar-benar inkarnasi dari prajurit dewa. Sementara itu, terlihat Janshin menjadi semakin kesal karena semua kemuliaan ini seharusnya menjadi miliknya. Terlihat dikatakan oleh tetua Wang Xiao bahwa beberapa orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi. Ia pun nampaknya menyendir kepada Janshin. Lalu, Nona Bing mendatangi Nefeng di arena dan langsung memeluknya. Kemudian merayakan kemenangan ini bersama-sama. Nona Yuyan yang melihat itu, ia pun hanya terdiam dan ditanya oleh Xiao Chen apakah tidak memberikan selamat. Namun, kata Nona Yuyan, ia tidak akan melakukannya selama Nefeng baik-baik saja. Lalu, penguasa kota pun mengatakan kepada Nefeng bahwa hanya sedikit anak muda di seluruh benua yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Nefeng pun menghormat kepada gurunya dan bilang bahwa gurunya terlalu menyanjung. Dikatakan oleh penguasa kota, ia mengamati bahwa pertahanan Nefeng tidak terlalu bagus. Ia pun memperlihatkan buku teknik penempaan tubuh api. Ini sangat meningkatkan kekuatan fisik Nefeng. Gurunya juga mengingatkan bahwa kesombongan adalah kutukan dalam kultivasi. Ia pun menyuruh agar Nefeng bisa menghindari terlalu meninggikan diri. Penguasa kota pun menyuruh para tetua dan lainnya untuk menyiapkan perjamuan malam ini. Setelah hal itu, salah satu tetua pun mengatakan kepada penguasa kota, sepertinya penguasa kota sudah memikirkan hal lain. Kata penguasa kota, jangan terburu-buru, mari tunggu lagi. Kembali kepada Nefeng dan Nona Bing yang ada di rumah, disampaikan oleh Nona Bing bahwa setiap konvensi Sinebila Diri selesai, sebagai tuan rumah kota Syura akan selalu mengadakan perjamuan. Sebelumnya, ia berpikir ia sudah mengalami kemajuan pesat dalam hal kekuatan, namun ternyata ia masih jauh dibandingkan dengan Nefeng. Nefeng pun menyemangati istrinya. Karena begitu jiwanya menguat, ia akan membawa istrinya itu ke altar pemeliharaan roh, ditambah dengan pedang ilahi dan batu taiyin yang diberikan oleh guru. Tidak perlu khawatir, ia yakin Nona Bing bisa menyusulnya dalam hal kekuatan. Nona Bing pun mengetahui bahwa Nefeng sekarang sangat terkenal. Apakah sekte dunia bawah akan menyerang? Kata Nefeng, karena ia ikut serta dalam kompetisi, tentu saja ia tidak takut mereka mengejarnya. Dikarenakan mencoba untuk menghabisi seseorang di kota Syura bukanlah tugas yang mudah. Saat itu, mereka pasti akan bergantung pada kekuatan eksternal, ditambah lagi bisa juga kekuatan lain, karena ibarat kata. Begitu, tikus terlihat sulit untuk bersembunyi lagi. Lalu kemudian, di malam harinya, Nefeng, para pejabat, dan juga yang lainnya ada di perjamuan. Jian Xin terlihat sangat kesal melihat Nona Bing yang sedang bersama Nefeng. Waduh, panas nih bos. Penguasa kota pun memberitahukan, terima kasih untuk hadirin sekalian. Karena konferensi seni bela diri dapat berakhir dengan sukses, mereka pun menyiapkan anggur bagus sebagai rasa terima kasih, dikatakan oleh salah satu pejabat. Dengan murid-murid luar biasa yang dibawah bimbingan penguasa kota, sulit bagi sekte lain untuk memperebutkan hak lola tambang roh. Kata pejabat lain, terlalu dinih untuk membicarakan hal ini sekarang, mengandalkan rencana tidak terduga, dan kemenangan yang beruntung tidak akan bertahan lama. Apalagi bukanlah hal baik bagi seseorang tanpa latar belakang untuk menunjukkan kehebatannya. Ia pun sepertinya menyindir kepada Nefeng. Dibalas oleh Nefeng dengan pelindungan dari gurunya, dan kemampuannya sendiri. Senior tidak perlu khawatir, karena jika ada yang berani menimbulkan masalah, pasti akan menerima konsekuensi mengerikan. Senior Liu menjadi marah. Ia pun mengatakan, pasti akan mengalahkan Nefeng. Di pelatihan istana bawah tanah, sedangkan Jan Wei menenangkan suasana dengan bilang, di hadapan makanan dan anggur yang enak, terus membicarakan perkelahian, hanya mengurangi kenikmatan. Hal itu dibenarkan oleh penguasa kota. Ditambah lagi, Segel Menara Syura telah diperkuat, dan semua orang bisa tenang dan bersenang-senang. Lalu kemudian, para penari pun muncul di hadapan mereka semua dan menari di sana. Penguasa kota dan para pejabat lainnya pun bertepuk tangan. Atas pertunjukan dari para penari tersebut, Sedangkan Nefeng yang melihat para penari, ia pun ditegur oleh istrinya. Begitu serius memandang mereka, apakah secantik itu? Namun Nefeng langsung merangkul istrinya tersebut, dan mengatakan, Secantik apapun mereka, juga tidak lebih cantik dari Nonabing. Waduh... Rod Nefeng nih, bos. Terlihat mereka berdua pun bermesraan. Jelas hal tersebut membuat Jansin semakin kesal. Ia pun sampai mengebrak minumannya ke meja. Waduh... Panas nih, bos. Ngebul juga tuh. Ia pun ditegur oleh penguasa kota, hingga akhirnya Jansin pergi dari sana. Tetua Wang Xiao yang melihat retakan hubungan guru dan murid, adalah hal yang ia inginkan. Ia pun nampaknya keluar juga. Salah satu tetua pun disuruh oleh penguasa kota, untuk berbicara dengan tetua Wang Xiao. Tetua itu pun turun ke bawah, dan menegur Wang Xiao. Mari perjelas semuanya. Wang Xiao mengetahui, bahwa penguasa kota yang menyuruh untuk datang ke sini, Wang Xiao tidak suka. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika saat itu guru mereka memilih bukan Suding, maka ia tidak akan keberatan. Tapi justru malah memilih penguasa kota Suding. Kata tetua itu bahwa guru mereka punya alasannya sendiri. Wang Xiao mengatakan, apakah itu karena Suding suka menjilat, maka pantas menjadi penguasa kota. Dikatakan oleh tetua tersebut, Wang Xiao salah paham, karena jika peduli dengan sekte dan persaudaraan mereka, mari diperjelas saja. Namun tampaknya Wang Xiao tidak mau, karena sekte juga sudah musnah. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakannya. Kembali kepada Nefong yang mengatakan kepada istrinya, Nampaknya hubungan antara guru dan dua paman kurang baik. Kata Nona Bing ini agak rumit. Dia akan menjelaskannya nanti. Tidak lama ada Juden yang melapor kepada salah satu pejabat, yakni pejabat Li. Tentang sesuatu, hal itu jelas membuat pejabat tersebut menjadi marah. Setelah hal itu, Nefong bersama Nona Bing akan pulang. Nona Bing mengetahui bahwa tadi pejabat Li bertingkah aneh, yang ternyata adalah masalah hilangnya pangeran tidak berguna itu. Meski begitu, pejabat Li menolak bantuan penguasa kota untuk mencari pangeran tidak berguna. Kata Nefong ini memang aneh. Lalu tiba-tiba saja, mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Nona Bing mengetahui bahwa orang itu menuju ke tempat pengasingan senior Chang'an. Nefong langsung akan menghajar orang penyusup tersebut, karena beraninya mencari masalah di kediaman penguasa kota. Ia pun melancarkan serangan terapak tangannya. Meski begitu, Nefong diserang balik oleh orang itu. Serangan tersebut membuat tangan Nefong bergetar. Terlihat orang itu ternyata adalah pangeran tidak berguna yang hilang. Jelas hal tersebut membuat Nefong menjadi terkejut. Kata pangeran tidak berguna jangan pukul dirinya, karena ia tidak punya niat jahat kepada Nefong. Kata Nefong bahwa pejabat Lee sedang mencari pangeran tidak berguna. Namun tampaknya pangeran tidak berguna itu tidak mau pulang, dikarenakan dia sedang mencari seseorang. Dan ia juga tidak bisa memberitahu siapa orang yang ia cari. Nefong bilang ia bisa membantu mencari seperti apa orang tersebut. Pangeran tidak berguna memperlihatkan sebuah giyok kepada Nefong. Namun tiba-tiba saja pejabat Lee muncul dan langsung menyerang Nefong. Sembari mengatakan bahwa Nefong beraninya tidak menghormati pangeran dinasti mereka. Serangan tersebut mementalkan Nefong sampai ke dalam rumah. Sementara senior B mengetahui bahwa pejabat Lee menggunakan serangan fatal untuk melenyapkan Nefong. Melihat hal itu, pastinya nona Bing menjadi sangat marah. Pelakat giyok atau kalung yang di dalam dirinya pun bereaksi. Ia juga seperti keserupan dan mengeluarkan kekuatan. Ia pun tidak terima karena beraninya pejabat Lee menyakiti suaminya. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Nona Bing sempat terpental. Saat itu senior B menghalangi pejabat Lee yang akan menyerang nona Bing. Kata senior B, Martial Emperor tingkat 7 jangan menindas Martial Saiz tingkat 4 seperti ini. Dikarenakan itu sungguh memalukan. Terlihat nona Bing kembali mengamuk dan ia pun mengeluarkan kekuatannya dan ia pun akan menghabisi mereka semua. Terlihat sangat jelas aura dingin pun muncul di sana. Pejabat Lee mengetahui ini adalah Yin ekstrim. Namun ia tahu ini tidak murni. Kembali kepada Nefeng yang bangun dari runtuhan yang menimpa dirinya. Kata bocil imu Xiao Jiu untungnya saja tanduk naga pulih dengan baik dan memblokir serangan fatal itu. Ketika itu Nefeng pun merasakan ada yang tidak beres. Ia pun pergi keluar dan memanggil istrinya. Nona Bing pun sangat senang melihat Nefeng baik-baik saja. Ia pun langsung memeluk Nefeng. Pejabat Lee yang melihat Nefeng baik-baik saja. Ia pun akan menyerang lagi. Namun muncullah penguasa kota dan Xiao Chen di sana. Penguasa kota menanyakan apa yang terjadi. Dijelaskan oleh Nefeng bahwa mereka bertemu dengan pangeran kelima dan ingin membantunya mencari seseorang. Akan tetapi ia diserang oleh pejabat Lee secara tiba-tiba. Namun pejabat Lee menuduh bahwa Nefeng ingin menyakiti pangeran kelima. Xiao Chen juga berkomentar apa manfaatnya menyakiti pangeran kelima saat ada di kediaman penguasa kota. Ia pun menduga seseorang harusnya memiliki motif tersembunyi. Dan ingin melenyapkan musuh yang kuat sebelum pelatihan di istana bawah tanah. Kata penguasa kota juga Xiao Chen adalah pejabat terhormat. Mereka tentu layak berkomentar. Adapun pejabat Lee malah menyakiti muridnya tanpa alasan. Apakah hak pejabat Lee untuk melakukannya? Direspon oleh pejabat Lee. Jika tidak terima penguasa kota, bisa meminta mantan penguasa kota untuk menegakkan keadilan. Jika tidak bisa lupakan saja. Meski begitu, karena pangeran kelima tidak terluka, ia tidak mau berpanjang hal ini. Pangeran kelima bersikeras tidak ingin kembali karena ia sedang mencari seseorang. Jelas hal itu membuat pejabat Lee marah. Ia pun akan mendatangi pangeran kelima, tapi dihalangi oleh Nefong. Kata Nefong, menentang alasan adalah kejahatan serius. Ia benar-benar tidak tahu etika dinasti pejabat Lee yang begitu lancang. Penguasa kota pun menenangkan bagaimanapun juga pejabat Lee hanya penjaga pangeran kelima. Karena jika sesuatu terjadi pada pangeran kelima, pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh dinasti. Nefong pun menjanjikan kepada pangeran kelima ia akan membantu mencari orang tersebut. Jika sudah ada kabar, ia akan memberitahu pangeran kelima. Pangeran kelima pun berterima kasih dan ia pun pergi bersama pembantunya. Penguasa kota juga menyampaikan kepada Nefong. Nefong sangat bagus. Nefong tidak menunjukkan rasa takut dihadapan Martial Emperor tingkat 7. Dan bahkan bersedia membela seseorang, meski itu membahayakan diri sendiri. Namun direspon oleh Xiao Chen, sayangnya tidak setiap tindakan baik dibalas dengan kebaikan. Dikatakan oleh Nefong, ia tidak mencari imbalan apapun, hanya melakukan menurut hatinya saja. Lalu Nefong menanyakan kepada istrinya apakah baik-baik saja. Kata istrinya, ia baik-baik saja dan ia pun langsung pergi. Penguasa kota menyuruh Nefong untuk mengejar Nona Bing. Karena mereka berdua pasti banyak hal yang ingin dibicarakan. Kata Xiao Chen, sulit untuk memprediksi apakah sesuatu di tubuh Nona Bing adalah berkah atau kutukan. Ia pun tidak mau mengatakannya kepada penguasa kota. Itu nanti saja ketika waktunya tiba. Sementara itu berpindah kepada Jian Xin, ia pun bersama Hong Jiang dan praktisi Buddha. Hong Jiang mengatakan kepada sepupunya. Akhirnya sepupunya memutuskan untuk muncul. Direspon oleh Jian Xin. Ia khawatir tidak pantas dipanggil sepupu oleh Hong Jiang. Hong Jiang bilang ketika Jian Xin diusir dari keluarga Fu waktu itu, itu bukanlah niatnya. Itu semua adalah atas kehendak ayahnya. Tapi selama bisa menyingkirkan Nefong tidak hanya dapat kembali ke keluarga Fu, juga akan menerima setengah dari harta keluarga. Hong Jiang pun memperlihatkan sebuah bungkusan. Kata Jian Xin bahwa Hong Jiang tampak tulus, Nefong itu memang merepotkan dan harus dihilangkan. Akan tetapi, ia pun justru menyerang mereka berdua karena seharusnya dirinya lah yang menjadi tuan muda di keluarganya jika ayah Hong Jiang tidak merebut kekuasaan. Ia pun akan menghilangkan mereka berdua dengan kekuatannya. Ia pun menegaskan posisi penguasa kota hanya bisa menjadi miliknya. Lalu muncullah tetua Wang Xiao. Ia pun mengatakan kata yang bagus. Melihat tetua Wang Xiao, Jian Xin nampak cukup terkejut. Kata tetua Wang Xiao bahwa tidak ada orang lain yang akan mengetahui hal ini. Daripada itu, Jian Xin tidak perlu gugup. Jian Xin mengetahui bahwa tetua Wang Xiao berada 8 tingkat di atasnya. Meski mengerahkan seluruh kekuatan, ia juga tidak bisa mengalahkan tetua Wang Xiao. Ternyata tetua Wang Xiao akan membantu Jian Xin untuk menjadi murid langsung dan juga naik ke posisi penguasa kota dalam waktu 1 tahun. Dengan syarat yang harus membagi kenali kota Surah dengannya dan juga tangkap Master Suding hidup-hidup. Mendengar hal tersebut, Jian Xin mengetahui bahwa gurunya tidak menyukai pertempuran dan juga tidak akan menegurnya secara berlebihan. Dikarenakan dia orang yang tidak penting. Jian Xin mempertanyakan mengapa ia harus mempercayai tetua Wang Xiao. Ditegaskan oleh tetua Wang Xiao dikarenakan Jian Xin tidak punya pilihan lain. Ia pun langsung menekan Jian Xin dengan kekuatannya. Tetua Wang Xiao mengatakan ia tidak akan menghentikan Jian untuk menghabisi Nefeng. Yang kedua, jika Jian Xin bisa membuat Nona Bing memakan pil ini, maka Jian Xin akan menjadi suami baru dari Nona Bing. Melihat pil tersebut, Jian Xin bergumam bahwa perhatian penguasa kota hanya tertuju kepada Nefeng. Karena penguasa kota tidak peduli padanya, maka jangan salahkan dirinya jika bertindak seperti ini. Ia pun mengambil pil tersebut dan akan melaksanakan tugas. Sementara itu berpindah kepada Nona Bing dan Nefeng. Terlihat Nona Bing menyuruh suaminya untuk tidur lebih dulu, dikarenakan ia akan mandi. Nefeng pun menawarkan menemani Nona Bing di luar dan mengobrol. Terlihat Nona Bing tampak jutek. Ia pun juga tidak tertarik membicarakan tentang paman dan guru yang ingin dibicarakan oleh Nefeng. Nefeng pun merasakan bahwa istrinya itu tampak seperti orang yang berbeda. Setelah hal itu, Nefeng keluar rumah dan ia pun melihat Xiao Chen. Yang sudah di luar sedang menunggu dirinya. Kembali kepada Nona Bing yang sedang akan mandi. Ia pun melepas pakaiannya dan mulai untuk masuk ke dalam bak mandi. Ia pun mengeluarkan sebuah batu dan menegaskan jika ia lebih kuat maka suaminya tidak akan terluka. Ia juga mengambil pelakat giok kalungnya yang bercahaya. Ia mengetahui bahwa emosi yang berlebihan itu hanya menghalangi. Yang akhirnya ia pun menghancurkan pelakat giok tersebut. Di sisi lain, Xiao Chen mengobrol dengan Nefeng dan menjelaskan bahwa Zhang Qiang yang adalah pangeran tidak berguna itu. Zhang Qiang terlihat kuat tapi tidak memiliki kecerdasan penuh. Daripada itu, untuk mengeluarkan potensi menjalani pelatihan intensif di luar istana. Dan juga ditemani oleh pembantunya yang bernama Nona Rosui. Terlebih lagi, kompetisi bela diri sudah berakhir. Ini bukan rahasia lagi. Ia pun hanya penasaran mengapa Nefeng melakukan tugas tanpa pamri seperti itu dengan membantu Qiang. Kata Nefeng, ia hanya tidak tahan melihat pejabat Li yang bertindak seperti itu. Ditanyakan oleh Xiao Chen, jika Nefeng menghadapi ketidakadilan yang lebih besar, apakah yang akan Nefeng lakukan? Tentu saja kata Nefeng, ia pasti akan angkat bicara. Kemudian Xiao Chen menjelaskan tentang di zaman dulu terdapat sebuah klan yang diberkati dengan kekuatan jiwa yang tangguh. Dan mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tapi disapu bersih dengan kejam. Dan sekarang mereka berubah menjadi roh pendendam yang terjebak di sini. Ditambah lagi membantu orang lain dalam mempraktekan teknik terlarang. Merespon hal itu, kata Nefeng, ini adalah masalah yang serius. Ia pun mengingatkan agar jangan bicara tanpa bukti. Kata Xiao Chen, semuanya akan jelas setelah menjelajahi istana bawah tanah. Ia pun berharap kepada Nefeng untuk tetap menegakkan keadilan pada saatnya itu tiba. Kata Nefeng, jika itu benar, ia akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Jika itu salah, ia tidak akan memaafkan orang yang asal memfitnah. Nefeng pun menduga bahwa Xiao Chen ini dari sisa klan kuno karena begitu bersih keras. Ditambah lagi, ujian akan segera datang dan ia harus fokus memperkuat jiwa untuk meningkatkan pertahanannya. Sementara berpindah kepada pejabat Li yang mengatakan bahwa Nefeng belum mencapai puncaknya. Dan jika tidak mengalahkannya sekarang, maka semuanya akan terlambat. Pejabat lain pun berkomentar berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Karena murid langsung diberikan kepada mereka yang berhak. Selain itu, ia tidak punya petarung yang berguna. Jadi ia hanya duduk dan menunggu saja. Meski begitu, ia akan tetap menghadiri acara besar itu. Dan ia pun langsung pergi begitu saja. Dan mengatakan apa yang dikatakan barusan. Anggap saja ia tidak mendengarnya. Terlihat pejabat Li pun mengetahui bahwa pejabat itu adalah rubah licik. Senior Bei pun mengatakan kepada pejabat Li daripada membuat rencana tanpa henti. Sebaiknya fokus untuk melatih bakat-bakat muda. Namun tampaknya pejabat Li punya kartu andalannya dan sudah waktunya untuk menghubungi orang itu. Sedangkan pejabat lainnya yang baru saja pergi ia mengetahui bahwa pejabat Li ingin menggunakannya sebagai peon. Ia pun tidak akan sudi melakukannya. Ia pun menyuruh kepada Jian Wei untuk terus amati situasinya. Dan juga panggil orang itu ke sini. Dikarenakan ada hal penting yang harus dibicarakan. Di sisi lain di kota Shura ada orang yang mengobrol bahwa murid utama penguasa kota telah keluar dari pengasingan. Dan selangkah lagi untuk menjadi martial emperor. Namun ternyata di jalanan kota Shura juga ada Nona Feng Suang yang sedang berjalan. Ia pun disapa oleh seorang Nyonya. Nyonya itu pun menyapa Nona Feng Suang yang terlihat cukup akrab. Melihat Nyonya itu, Nona Feng Suang pun nampaknya mengenal Nyonya tersebut. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita dan huwa peak of true martial arts. Part ke-65-nya di season 4 kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton seberat ini dan selalu men-support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.